Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Nyakan Jaje Di video kali ini, Nyakan Jaje akan membuat kue talam ubi ungu Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa like, subscribe, komen channel youtube Nyakan Jaje Dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bahan yang akan aku gunakan Di sini, itu bahan yang pertama Itu ada 350 gr ubi ungu 140 gr tepung tapioca atau 14 sendok makan 60 gr tepung beras atau 6 sendok makan 130 gr gula pasir atau 23 sendok makan 1 sendok teh garam Dan 340 ml santan Untuk bahan yang kedua Di sini ada 60 gr tepung beras atau 6 sendok makan 350 ml santan 350 gr tepung tapioca atau 3 sendok makan Dan yang terakhir, setengah sendok teh garam Untuk proses pembuatannya, tonton terus videonya Nah, pertama Aku akan kukus terlebih Aku kukus sekitar 10-15 menit Hingga ubinya Hingga ubinya menjadi empuk dan lembut ya teman-teman Jika sudah 15 menit Buka tutupan kukusannya Kemudian ubinya ditusuk dengan garpu Jika sudah lembut, itu artinya ubi sudah matang Lalu ubinya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu Nah, ini ubinya sudah aku angkat Kemudian aku akan haluskan Kemudian aku akan haluskan ubinya Menggunakan anak ulekan Yang aku lapisi dengan plastik Tetapi jika teman-teman memiliki blender Ini boleh di blender ya Supaya lebih gampang Untuk menghaluskan ubinya Jika ubinya sudah halus seperti ini Lalu aku tambahkan 140 gram tepung tapioca 60 gram tepung beras 230 gram gula pasir 1 sendok teh garam Dan yang terakhir Aku akan campurkan dengan 340 ml santan Ini santannya aku tuang Langsung semua ya teman-teman Nah, kemudian akan aku aduk Hingga semua bahan tercampur rata Oke, ini kita aduk Hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman Jika semua bahan sudah tercampur dengan rata Kemudian akan aku tuangkan ke dalam cetakan Jangan lupa untuk mengolesi cetakan dengan minyak ya teman-teman Supaya nanti pada saat mengeluarkan kuenya itu lebih mudah Nah, ini aku tuangkan adonannya tidak penuh di cetakan Aku tuangkan sepertiganya saja Karena nanti untuk atasannya akan kita tambahkan adonan putih Nah, ini aku dapatnya 3 cetakan yang berukuran sedang Kalau sudah selesai Ini akan aku kukus adonannya Oke, sekarang aku akan kukus semua adonan Aku sudah panaskan kukusan sebelumnya Kemudian akan aku masukkan cetakan Dan aku kukus selama 10 menit Sekarang aku tutup kukusannya Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain serbet Supaya air kukusan tidak menetes ke adonan Disini aku akan siapkan adonan putihnya Pertama siapkan wadah Kemudian masukkan 60 gram tepung beras 30 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Dan yang terakhir 350 ml santan Ini santannya langsung aku tuang semuanya Lalu aku aduk hingga semua bahan tercampur rata Ini kita aduk sampai tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman Oke, jika sudah ini untuk adonan putihnya sudah selesai Sekarang akan kita tunggu kukusan kita Kukusan kue talamnya hingga matang Jika sudah 10 menit dikukus Buka tutupan kukusannya Lalu kita tuangkan adonan putihnya di atas cetakan Ini dituang hingga cetakannya penuh ya teman-teman Kemudian ini akan aku kukus lagi selama 10 menit Atau sampai kuenya matang Oke, aku tutup lagi tutupan kukusannya Dan kita tunggu selama 10 menit Jika sudah 10 menit kita kukus Sekarang buka tutupan kukusannya Dan kita lihat bagian atasnya Ini sudah matang ya teman-teman Nah, jika sudah matang Kemudian kita angkat Dan kita keluarkan cetakan dari kukusan Oke, jika sudah dingin Sekarang kita akan keluarkan kue dari cetakan Nah, untuk mengeluarkan kue dari cetakan Cukup kita pencet saja cetakannya Dan kuenya akan keluar Nah, ini dia hasil dari kue talam ubi ungunya Untuk memotong kuenya boleh menggunakan pisau yang tajam Atau menggunakan pisau plastik Dan teksturnya itu sangat kenyal Dan rasanya ini sangat enak Lembut Dan sangat gurih dari santannya Ini sangat recommended buat teman-teman dicoba di rumah ya Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel youtube Nyakannya aja Dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih